Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia Kemarin telah beredar video di Youtube yang menceritakan tentang Proyek Jejangkit EkoFak di Kabupaten Baritukwala Yang saat ini sedang menghadapi banjir, mengalami banjir Dan proyek itu telah menelan biaya hampir puluhan miliar rupiah Proyek ini dimulai dari tahun 2020 dan sekarang masih dalam tahap proses Jika pemirsa yang saya banggakan Setelah beredar video ini banyak komentar yang disampaikan masyarakat kepada Youtube kami Karya Orang Banua Masyarakat mempertanyakan yang pertama apakah proyek ini telah lulus amdal Karena berdasarkan kajian historis bahwa lokasi tempat proyek itu sesungguhnya adalah bukan lokasi yang tepat untuk proyek yang dimaksud Karena daerah tersebut adalah daerah yang selalu tergenang oleh air dan cukup tinggi Dan merupakan daerah yang tidak produktif Serta tidak berada pada lintasan yang memungkinkan untuk berkembang menjadi sebuah lokasi wisata yang menjanjikan di masa depan Tentu pertanyaan ini disampaikan oleh masyarakat untuk mendapat respon Dari pemerintah Kabupaten Batola yang menjadi penyelenggara dan penanggung jawab proyek miliaran rupiah ini Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton